Sebuah kasus yang mengerikan sempat mengemparkan di beberapa media sosial. Kasus itu terjadi kepada seorang wanita yang berparah sangat cantik, yang bekerja menjadi seorang admin di salah satu badan usaha milik sendiri, yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan nafsu birahi para lelaki. Wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dengan luka senjata tajam di sekujur tubuhnya hingga sebanyak 65 tusukan. Dan diduga pelaku yang melakukan kekejaman tersebut adalah seorang pelanggan dari si wanita, yang meminta jasanya untuk memberikan kehangatan di atas ranjang kasur. Selain memberikan banyak luka terbuka di tubuh dari si wanita, pelaku itu juga membuang jasa dari si wanita ke sebuah sungai di pinggiran kota Bandung. Tubuh dari si wanita itu dibalut selimut merah dan diikat dengan seutas tali, dan penampakan itu memecah keningan dari warga desa Majasari di kecamatan Lancasari. Para warga kemudian berbondong-bondong menyaksikan pengangkatan tubuh dari si wanita, yang ternyata dalam keadaan yang tidak mengenakan selai pun busana. Peristiwa itu terjadi pada pertengahan tahun 2021 di bulan Agustus. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional, diketahui bahwa wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut, bernama Sumsum Sumiyati yang berusia sekitar 21 tahun, dan bertempat tinggal di kecamatan Singajaya di sebuah wilayah di Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat. Menurut informasi dari sumber berita, Sumiyati beberapa bulan terakhir ini menetap di sebuah indekos di kota Bandung. Dia tinggal bersama dengan temannya dan berprofesi sebagai pekerja fisik di bidang jasa kenikmatan duniawi. Menurut keterangan dari teman terdekat korban, Sumiyati dikenal memiliki kepribadian yang pendiam dan tidak banyak berbicara. Dia hanya keluar kamar jika hendak membeli makanan atau keperluan pribadinya. Pihak keluarga dari Sumiyati juga merasa sangat terkejut saat anaknya diantar pulang dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Terlebih pada kasus itu, penyebab kematiannya terkait dengan kasus pembunuhan, hingga melibatkan pekerjaan dari anaknya yang diduga sebagai seorang pemuas napsubilahi para lelaki. Karena selama ini keluarga Sumiyati meyakini bahwa anaknya bekerja di sebuah pabrik di kota Bandung, dan mereka menyangkal semua tuduhan yang dilayangkan terhadap anaknya tersebut. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian seorang pria yang hendak memancing di sebuah bantaran di Sungai Cidurian. Saat itu dia sedang mempersiapkan beberapa alat untuk keperluan memancing, dan tidak sengaja dia melihat sebuah selimut yang terbawa arus di pinggir sungai tersebut. Awalnya pria yang bernama Samaran Santoso itu menduga bahwa selimut itu hanya sebuah kasur usang yang sudah rusak dan sengaja dibuang oleh pemiliknya. Namun setelah diperhatikan lebih teliti, Santoso kemudian langsung terkejut karena selimut yang berwarna merah itu berisikan sebuah tubuh dari seorang manusia. Santoso selanjutnya bergegas cepat untuk memanggil temannya yang juga sedang bersiap untuk memancing di sana. Dengan muka yang menyimpan rasa kepanikan, dia kemudian memberitahukan atas penemuannya itu. Hingga beberapa menit selanjutnya, mereka akhirnya bisa memvalidasi bahwa itu memang tubuh dari seorang manusia yang terikat sultas tali dan terbalut dengan selimut merah. Santoso dan kedua temannya kemudian menelpon aparatur desa untuk segera datang dan melakukan evakuasi atas tubuh tersebut. Hingga setelah beberapa menit kemudian, aparatur desa bersama dengan pihak kepolisian akhirnya datang ke sungai di pinggiran kota itu. Mereka selanjutnya meminta tim Basarnas untuk melakukan evakuasi terhadap tubuh tersebut. Dan sembari menunggu proses pengangkatan, mereka juga memberi garis pengamanan. Agar para warga yang memiliki rasa penasaran tidak memperlambat kinerja dari tim Basarnas. Pengangkatan tubuh itu memerlukan waktu hampir setengah jam, hingga setelah tubuh tersebut sudah berada di atas bantaran sungai. Mereka kemudian terkejut karena tubuh itu ternyata milik dari seorang wanita, yang wajahnya terlihat masih sangat muda. Dan setelah selimut itu kemudian dibuka, tubuh si wanita ternyata dipenuhi dengan luka di hampir sekujur tubuhnya. Terdapat juga bercak marah yang sudah mengering, dan karena tubuh itu sudah melalui proses pembusukan. Penampakan tersebut semakin menambah, situasi menjadi sangat mencekam. Pihak kepolisian selanjutnya membawa tubuh dari si wanita untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian juga meminta keterangan dari beberapa saksi di sana. Mereka menanyakan perihal identitas dari tubuh itu ke beberapa warga setempat. Dan semuanya sepakat bahwa si wanita bukan berasal dari desa mereka. Hingga pihak kepolisian meminta tim khusus untuk melakukan identifikasi pada tubuh yang sudah dalam proses pembusukan itu. Hingga kurang dari satu hari pihak kepolisian akhirnya bisa mengungkap identitas dari korban secara lengkap. Dan hal itu adalah sebuah tahap yang bagus untuk mengembangkan kasus tersebut agar menemukan pelaku yang sebenarnya. Dari beberapa penyelidikan dan investigasi pihak kepolisian mendapat titik terang akan kasus penemuan tubuh di sungai Cidulian tersebut. Mereka mendapatkan keterangan bahwa si wanita beberapa hari sebelumnya telah menyewa sebuah apartemen di kecamatan Jatisari di kota Bandung. Pihak kepolisian selanjutnya menggeledah kamar sewa itu dan memeriksa kamera tersembunyi yang berada di apartemen tersebut. Hingga beberapa jam kemudian pihak kepolisian berhasil mendapatkan seorang pria yang menjadi terduga pelaku. Pria itu terpantau menjemput si wanita di apartemen tersebut dan membawanya pergi menggunakan sebuah sepeda motor. Hingga dari beberapa bukti yang sudah didapatkan pihak kepolisian kemudian melakukan pencarian dan pengejaran terhadap terduga pelaku itu. Hingga kurang dari satu hari pihak kepolisian berhasil menangkap terduga pelaku di wilayah Ciamis Selatan di tempat persembunyiannya. Terduga pelaku itu melakukan sebuah perlawanan dan tembakan yang mengenai kakinya berhasil melumpuhkan pria itu. Pihak kepolisian kemudian membawa terduga pelaku ke kantor kepolisian di wilayah hukum di kota Bandung. Untuk dilakukan investigasi yang lebih mendalam. Dari hasil wawancara terhadap pelaku, pria itu akhirnya mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan terhadap korban. Pelaku yang berusia sekitar 22 tahun dan bernama lengkap Iqbal Ahmad Ramadan itu mengungkapkan bahwa dirinya bersama dengan korban tidak memiliki hubungan yang spesial. Dia mengenal Sungiyati di sebuah akun media sosial khusus dewasa. Dan pertemuan di antara mereka baru pertama kali hingga pertemuan itulah yang membawa malapetaka dan kejadian yang luar biasa sangat mengerikan. Iqbal Ramadan kemudian menceritakan asal-muasal pertemuan dan perkenalan dengan korban. Saat itu dia sedang berselancar di sebuah akun media sosial. Dan tujuannya itu sedang mencari hiburan malam bersama dengan seorang wanita. Akun media sosial itu memang seperti menjadi sarang para wanita binal dan mereka memanfaatkannya untuk menjual diri mereka itu sendiri. Iqbal Ramadan pada saat itu mengirimkan pesan ke beberapa wanita. Dia langsung berbicara soal kesepakatan persetubuhan dan meneguh harga di sana. Hingga secara takdir akhirnya mempertemukan antara Iqbal dan Sungiyati di platform media sosial tersebut. Iqbal langsung melakukan negosiasi harga dari tubuh indah milik Sungiyati dan dia meminta permintaan khusus saat akan melakukan persetubuhan itu. Saat itu kesepakatan di antara mereka menemui, kata setuju. Iqbal akan membayar Sungiyati sebesar 500 ribu rupiah untuk durasi satu jam di atas ranjang kasur. Namun syaratnya yang diminta Iqbal adalah persetubuhan di antara mereka harus dilakukan di rumah Iqbal dan Sungiyati akan dijemput menggunakan sepeda motor miliknya. Sungiyati yang tergoda dengan harga tubuhnya yang dibayar dengan sejumlah uang tersebut kemudian akhirnya menyetujuinya. Dia menunggu Iqbal di depan sebuah apartemen hingga setelah beberapa menit kemudian Iqbal datang menggunakan sebuah sepeda motor. Mereka selanjutnya berboncengan dengan mesra menuju ke rumah dari Iqbal Ramadan. Dan sekitar hampir 20 menit perjalanan, Iqbal bersama dengan Sungiyati akhirnya tiba di tempat tujuan. Menurut pengakuan pelaku, saat itu dia bersama dengan wanita malam tersebut tidak langsung melakukan persetubuhan. Iqbal mencoba mencairkan suasana. Dia memberinya sebatang rokok dan mereka mengobrol basa-basi soal kehidupan. Setelah rokok itu habis, Sungiyati kemudian mengajak Iqbal untuk melakukan hubungan badan agar dia bisa segera menyelesaikan pekerjaannya. Mereka kemudian melakukan ciuman dan Sungiyati mencoba menaikkan birahi dari pria yang baru berusia 22 tahun itu. Hingga sekitar 20 menit Sungiyati melakukan segala cara, ternyata batang kepemilikan Iqbal tidak kunjung berdiri tegak. Menurut keterangan sumber berita di artikel nasional, Iqbal saat itu mencoba segala posisi untuk memicu birahinya muncul. Namun nyatanya dia tetap tidak bisa berdiri dan persetubuhan itu menjadi gagal total. Sungiyati yang tidak sabar dengan hal tersebut, kemudian meminta untuk pulang dan tidak lagi mau melayani pelanggannya itu. Sungiyati mengatakan bahwa dirinya sudah tidak berhasrat untuk melanjutkan kesepakatan tersebut dan dia tetap meminta bayaran kepada Iqbal. Namun karena Iqbal tidak mendapat pelayanan secara keseluruhan, dia pun menolak untuk membayar dan menyuruh Sungiyati untuk membuat batangnya bisa tegak secara sempurna. Hingga akhirnya pertengkaran di antara keduanya tidak bisa terhindarkan. Sungiyati bersikuku untuk dibayar sejumlah 100 ribu rupiah karena sudah menyentuh atau sudah berusaha semaksimal mungkin agar burungnya bisa berdiri. Dan Sungiyati tidak mau kalah karena sedikitnya Iqbal, Ramadan, sudah mencicipi tubuhnya. Akan tetapi Iqbal merasa bahwa itu tidak sesuai dengan kesepakatan di antara mereka, dia juga tetap bersikeras menolak untuk membayar. Dan sebuah perkataan yang tidak pantas akhirnya keluar dari mulut Sungiyati dan itu sangat menyakiti dan merendahkan harga diri dari Iqbal itu sendiri. Sungiyati berteriak keras memaki dan menghina Iqbal dengan nada yang tinggi. Saat itu Iqbal langsung emosi dia benar-benar marah terhadap perkataan dari Sungiyati. Iqbal kemudian mengambil sebilah tajam yang berada di dapur rumahnya dan tanpa berpikir terlebih dahulu dia langsung menghujamkannya ke tubuh dari Sungiyati. Kejadian itu sungguh sangat cepat hingga Sungiyati tidak bisa melakukan perlawanan dan mempertahankan dirinya. Iqbal begitu sangat ganas, dia menusukan sebilah tajam itu ke payudara hingga ke lehernya secara membabi buta. Sungiyati tergelat tidak berdaya, sirup darah mengucur deras si beberapa luka terbuka di tubuhnya. Saat itu dia hanya bisa menetap langit-langit rumah dengan tatapan kosong napasnya sudah tidak bisa diatur dan dikendalikan. Sementara Iqbal terus-menerus melancarkan serangan dan tercipta 65 tusukan yang bersarang di tubuhnya. Sungiyati akhirnya tidak bisa menahan rasa sakit itu. Dia kemudian menghembuskan napas terakhirnya dengan cara yang paling sadis. Setelah melihat tubuh dari Sungiyati yang sudah tidak bernyawa, Iqbal Ramadan seketika langsung panik dan ketakutan dengan apa yang sudah dirinya lakukan. Dia kemudian membungkus tubuh dari si wanita itu dengan sebuah selimut dan mengikatnya menggunakan sultas tali dengan begitu kuat. Saat itu dipikirannya hanya satu bahwa tubuh dari Sungiyati harus dibuangnya ke sungai yang berjarak tidak jauh dari tempat tinggalnya. Hingga sekitar beberapa jam kemudian, setelah memastikan kondisi di luar rumahnya sepi, Iqbal selanjutnya mengambil sebuah kerobak dan menaikkan tubuh Sungiyati ke atasnya. Iqbal kemudian berjalan sambil mendorong gerobok yang berisi tubuh Sungiyati. Dia bahkan sampai berkeringat dingin karena rasa ketakutan yang begitu memuncak tinggi. Setelah Iqbal berada di salah satu bantaran sungai dan dia merasa bahwa tidak ada orang yang melihat aksinya itu, Iqbal kemudian membuang tubuh Sungiyati yang terbungkus dengan serimut merah tersebut. Dan tubuh itu jatuh ke sungai hingga terbawa arus dan mengambang secara tidak beraturan. Iqbal kemudian pulang ke rumah, dia merapikan seluruh bajunya dan berniat untuk segera melarikan diri. Meskipun dibutuhkan waktu beberapa hari untuk mengungkapkan kasus tersebut, namun setiap kejahatan selalu punya cara untuk menemukan siapa pelaku yang sebenarnya. Iqbal Ramadan akhirnya berhasil tertangkap dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Menurut keterangan dari sumber berita Iqbal Ramadan, kemudian harus menjalani hukuman sekitar 15 tahun hurungan penjara. Dan meskipun kasus ini terbilang cukup sadis, hukuman pelaku tetap menjadi pertanyaan tentang kelayakannya dan sebuah keadilannya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua dan kasus itu tidak akan lagi terulang di kemudian hari. Semoga kaum wanita yang masih bekerja di dunia hitam tersebut berpikir tentang keselamatan jiwa dan ragenya itu sendiri. Terima kasih telah menonton!